Baru bisnis and inspiration Selamat pagi semua listener Saya Dinda Zain menemani Anda pagi ini Dalam Smart Healthy Bersama Rumah Sakit Awal Bros Nah tentunya semua listener berbagai topik Dalam Smart Healthy ya telah disiapkan Untuk Anda selama 1 jam ke depan Dan tentu diharapkan bisa Memberikan berbagai wawasan Dan juga pemahaman yang benar Langsung dari ahlinya Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan Vaksin, nah kali ini Kita akan membahas vaksin bagi Orang dewasa Apakah orang dewasa butuh vaksin Nah seperti itulah ya pertanyaannya Kalau butuh seperti apa sih Manfaatnya untuk menjelaskan hal ini Sudah hadir di studio bersama saya Dr. Dina Fauzia SPFK Dan tentunya Kita sapa dulu ya nanti Dr. Dina ya tentunya Selama 1 jam ke depan Dr. Dina Fauzia akan Menjelaskan ya Pada kita ya tentang pentingnya Vaksin juga untuk orang dewasa Begitu Kita sapa dulu Dr. Dina Selamat pagi Selamat pagi Mbak Selamat pagi Sehat dokter Alhamdulillah Sehat Sehat ya Dokter ini Kan bicara vaksin Biasanya kita kan Taunya vaksin itu untuk Anak-anak Begitu ya Bayi baru lahir Nanti divaksin apa Gitu Nah tapi Sebenarnya Kita dari usia berapa sih Perlu vaksin Begitu Jadi mungkin sebelum kita bicara Mengenai usia berapa sih Yang disarankan Atau yang direkomendasikan Untuk divaksin Itu kita Lihat dulu pengertian dari vaksin ini ya Karena kadang-kadang masih bingung ya Masyarakat ya Jadi ada yang menyebutnya vaksin Ada yang menyebutnya Imunisasi Gitu ya Sebenarnya itu Dua hal yang sama Atau berbeda gitu ya Karena sering dipertukarkan istilahnya Jadi Sebenarnya istilah yang paling tepat itu Adalah vaksinasi Jadi vaksinasi itu adalah suatu metode Menyuntikan Mikroorganisme tertentu Kedalam tubuh Dimana mikroorganisme tersebut Sudah dimatikan Atau sudah dilemahkan Gunanya adalah Untuk merangsang Sistem kekebalan tubuh Si individu tersebut Sehingga nanti Di dalam tubuh individu tersebut Akan terbentuk Suatu antibodi Atau sistem imun Terhadap Penyakit tertentu Jadi Walaupun di tubuh kita ini Sebenarnya dari yang maha kuasa Itu sudah dibekali Sistem kekebalan tubuh Jadi Apakah masih perlu divaksin Kan gitu ya Pertanyaannya sering ya Jadi Kekebalan tubuh yang kita miliki Dari lahir Itu adalah Kekebalan tubuh Yang sifatnya umum Jadi untuk semua penyakit Bisa sebenarnya Tapi untuk beberapa penyakit tertentu Dimana penyakit tersebut Berbahaya Bahkan bisa mematikan Memang Dibutuhkan suatu vaksin Karena Dengan memberikan vaksin tersebut Kita menjadi Memiliki kekebalan tubuh spesifik Terhadap penyakit tersebut Jadi Artinya Kita lebih kuat Dibandingkan orang yang tidak divaksin Nah itu arti dari vaksinasi tersebut Sementara kalau imunisasi bagaimana Imunisasi itu sebenarnya Bukan definisi Atau Istilah yang salah juga Tapi sebenarnya imunisasi itu Lebih tepat Ketika kita sudah diberikan vaksin Nanti kondisi tubuh kita jadi imun Jadi kebal Makanya jadi imunisasi Jadi sebenarnya itu Ya masih boleh Belah dipertukarkan Istilahnya Tapi Tidak 100% Sama persis Karena kalau vaksin Belum tentu saat itu Langsung imun Karena butuh waktu Beberapa minggu Untuk bisa mencapai Kondisi imun tadi Nah seperti itu Jadi mungkin itu Perlu juga Kita sampaikan di awal Supaya masyarakat Bisa lebih paham Sebenarnya vaksin dan imunisasi Itu sama apa tidak Kemudian tadi Disampaikan di awal Kita sering dengar Vaksin atau imunisasi itu Untuk anak-anak Atau bayi ya Sekarang kita bicara mengenai Vaksin untuk dewasa Apakah ia perlu gitu ya Nah ternyata memang Untuk orang dewasa Itu ada vaksin-vaksin Tertentu yang dibutuhkan Jadi prinsipnya seperti ini Ketika waktu bayi Atau waktu kita Anak-anak Diberikan imunisasi Atau vaksin Nah itu kekebalan tubuhnya Itu sebenarnya Tidak berlangsung Seumur hidup Nah ada beberapa vaksin Yang kekebalan tubuhnya itu Hanya bisa Beberapa tahun Bertahannya Katakan 10 tahun Rata-rata ya Nah pada kondisi seperti itu Dibutuhkan vaksin Atau imunisasi ulangan Pada saat dewasa Itu yang kita sebut sebagai Booster namanya Jadi ketika kita booster Nanti Antibodinya Atau kekebalan tubuh Yang ada di tubuh kita tersebut Akan naik lagi jumlahnya Nah jadi ketika kita terpapar Oleh suatu kuman Katakan itu virus Ataupun bakteri Nah kita sudah siap Ibaratnya sudah punya benteng Nah makanya Pada orang dewasa pun Juga sangat direkomendasikan Pemberian vaksin Nah untuk orang dewasa Memang agak berbeda ya Vaksin Pada dewasa Dengan vaksin pada anak Yang pertama Perbedaannya adalah Di jenis vaksin Atau imunisasi yang diberikan Itu berbeda Nanti kita mungkin Di yang pertanyaan Yang diskusi yang berikutnya Kita akan bicara ya Vaksin apa saja sih Yang direkomendasikan Untuk dewasa Kemudian selain jenisnya Yang berbeda Juga waktu penyuntikannya Juga agak berbeda Kemudian dosisnya Juga berbeda Ya mungkin pada anak Mungkin dosisnya Hanya setengahnya Pada dewasa Tentu dosisnya full Itu vaksin yang sama Iya vaksin yang sama Ada yang seperti itu Kemudian ada lagi Waktu pemberiannya Juga perlu dibedakan Nah kemudian ada lagi Beberapa Indikasi tertentu Yang memang Disarankan Untuk orang dewasa Itu diberikan vaksin Nah jadi seperti itu Gambaran vaksin Pada orang dewasa Bahkan dari Perhimpunan dokter Penyakit dalam pun Sudah membuat Panduan Imunisasi Untuk orang dewasa Nah mungkin yang Kalau secara umum Mungkin masyarakat awam Tahunya Kalau imunisasi Untuk dewasa Itu pada saat Mau berangkat haji Atau berangkat umroh Itu diwajibkan Memperlihatkan Kartu kuning Atau buku kuning Nah buku kuning itu kan Bisa didapatkan Ketika si calon Jemaah haji Atau umroh tersebut Sudah mendapatkan Vaksin meningitis Namanya Jadi mungkin Kebanyakan masyarakat Mengenalnya Hanya vaksin meningitis Yang diperuntukkan Untuk orang dewasa Sebenarnya tidak Banyak vaksin lain Yang juga kita Sarankan Untuk orang dewasa Seperti itu Begitu Jadi Usia orang Juga mempengaruhi Vaksin apa Yang dibutuhkan Nah misalnya Apakah tiap orang Berbeda Begitu tiap orang Dewasa Kebutuhan vaksinnya Dokter Ya bisa berbeda Tergantung kondisinya Jadi secara umum Kalau vaksin dewasa itu Rekomendasi pemerintahnya Adalah mulai dari Usia 19 tahun Sampai Ya sampai Tua gitu ya Sampai lebih dari 65 tahun Itu ada vaksin Yang direkomendasikan Kemudian Pilihan vaksinnya Juga berbeda-beda ya Karena itu sangat Disesuaikan dengan Kerentanan tubuh Orang dewasa tersebut Terhadap penyakit tertentu Dihubungkan dengan Usianya Nah Sebagai contoh Misalnya Vaksin Pneumokokus Ada namanya Vaksin Pneumokokus Gunanya adalah Untuk mencegah Infeksi Pneumonia Infeksi Pneumonia itu adalah Peradangan Atau infeksi Yang menyerang paru Ya Parenkim paru Namanya Nah Itu pada orang yang lanjut Usia Ketika mengidap penyakit Pneumonia itu cukup berat Nah Biasanya Bahkan bisa sampai Kematian Nah Pada kondisi yang demikian Itu kita sangat sarankan Pada orang yang lanjut usia Untuk diberikan Vaksin pneumonia Pneumokokus Namanya Vaksin Pneumokokus Sehingga Ya Kalaupun terinfeksi Ya Jadi infeksinya itu Tidak berat Tidak sampai mematikan Kalau bisa sih Yang pasti Tentunya dicegah ya Untuk tidak terinfeksi Pneumonia Seperti itu Jadi Kemudian ada lagi Sangat tergantung Pada kondisi Misalnya pasiennya hamil Ya Ada beberapa Vaksin yang Pada ibu hamil itu Sangat disarankan Bukan Pada ibu hamilnya Sebelum kehamilannya Tentunya Biasanya Paling tidak Empat Satu bulan Atau empat minggu Sebelum kehamilan Itu sudah mendapatkan Vaksin tertentu Ya Nanti kita akan bahas lagi Di segmen yang berikutnya Vaksin apa saja sih Yang dibutuhkan Untuk ibu hamil Kemudian ada beberapa Vaksin juga Yang ketika hamil Masih boleh diberikan Jadi itu pun Perlu diperhatikan Baik Kita akan kembali lagi Di sesi berikutnya Dan Mungkin Ada pertanyaan juga Apakah Perempuan sama Laki-laki itu Berbeda juga Nanti jenis vaksinnya Tapi nanti di sesi berikutnya Saja dokter Dan juga untuk Anda Small listener Juga bisa bergabung Bersama kami Barangkali nanti Ada yang ingin Anda Tanyakan dengan Dr. Dina Fauzia Silahkan bergabung Di lantau phone 32876 Atau Anda juga bisa SMS Dan Whatsapp Di 08117571018 Ada dua giveaway ya Dari cegar organik Dari cegar organik Untuk Anda yang bergabung Hari ini Oke dokter Tadi kan Sebelum kita jeda Tadi ada pertanyaan Apakah Yang membedakan Antara vaksin Bagi perempuan Dan juga Laki-laki Begitu Vaksin untuk Orang dewasa Secara umum Itu antara Laki-laki dan perempuan Itu sama Cuma ada satu vaksin Yang agak berbeda Penggunaannya Antara Laki-laki dan perempuan Yaitu Vaksin HPV Namanya Vaksin yang digunakan Untuk mencegah Penyakit yang disebabkan Oleh virus Papil virus Jadi Itu untuk Mencegah terjadinya Kanker cervix Pada perempuan Nah karena Kejadian Kasus Kanker cervix itu Sudah cukup Mengkhawatirkan ya Jadi makanya Sangat dihimbau Pada Kaum perempuan Untuk bisa Mendapatkan Vaksin HPV Namanya Vaksin HPV tersebut Sebenarnya Usia yang direkomendasikan Untuk pemberian Vaksin HPV itu Bukan pada saat Kita sudah Dewasa Betul ya Artinya Justru ketika Kita sudah Mulai beranjak Ke usia remaja Karena sebenarnya Yang diinginkan Untuk Mencegah terjadinya Kanker cervix itu Adalah Ketika seorang Wanita tersebut Atau perempuan tersebut Sebelum dia melakukan Kontak seksual Nah biasanya Kita berikan pada Usia remaja Jadi usia 9 tahun Itu sudah boleh Diberikan Vaksin Untuk mencegah Kanker cervix tersebut Jadi 9 tahun Sampai 26 tahun Jadi disarankan Untuk diberikan Vaksin HPV Dan pemberian Vaksinnya itu Biasanya Biasanya gak cuma Satu kali Bisa sampai Tiga kali Karena kita Perlu booster Namanya Supaya Kadar antibody Atau kadar Apa namanya Kekebalan tubuh Di dalam tubuhnya Itu memang sudah cukup Untuk bisa Menangkal Penyakit Yang disebabkan oleh Virus papilloma Tersebut Baik Itu jarak Dari vaksin Satu ke vaksin Berikutnya itu Kira-kira berapa lama Dokter Satu bulan Satu bulan Satu bulan Oh begitu Tapi Satu bulan Satu bulan Itu tiga kali Vaksin Baik Nah ini sebenarnya Apa sih Fungsi vaksin Sebenarnya bagi orang Dewasa Kalau dari kecil pun Kita sebenarnya Sudah vaksin Namun Tadi dokter bilang Barangkali ini Perlu booster lagi Ditambah lagi Dosisnya Begitu Tapi Secara Hal lain Barangkali Apa fungsinya Dokter Sebenarnya Untuk dewasa Vaksin itu Terutama Ditujukan Untuk mencegah Penyakit tertentu Jadi Seperti yang tadi Kanker cervix Itu mencegah Kanker cervix Jadi vaksin HPV namanya Kemudian Hepatitis Misalnya Itu juga bisa Digunakan untuk mencegah Penyakit hepatitis A Ataupun B Jadi secara umum Memang tujuan Pemberian vaksin Pada dewasa itu adalah Untuk mencegah Seseorang tersebut Mengidap penyakit tertentu Jadi Hampir sama sebenarnya Pada anak-anak Cuma Kalau pada anak-anak Itu Karena memang Kondisi imunnya Yang masih belum cukup Baik ya Dimana di lingkungannya itu Cukup banyak kuman lah Katakan ya Karena kita gak tau Lingkungan kita itu Bersih apa enggak Nah itu Justru Vaksin pada Bayi Atau pada anak-anak itu Untuk mencegah penyakit Yang mungkin gak terlalu berat Tapi Sangat berisiko Untuk terjadi pada Anak tersebut Nah kalau pada dewasa Biasanya penyakitnya Memang berat Sehingga kita sarankan Atau mungkin Gak berat Tapi cukup sering Dialami Nah itu contohnya Adalah vaksin influenza Nah vaksin influenza Itu sebenarnya Ya kalau kita bilang Kenapa sih Flu perlu vaksin segala Ada orang-orang tertentu Yang sangat mudah Mengalami flu Nah flu memang Penyakit yang sederhana Tapi begitu kita terlalu sering Mengalami flu tersebut Tentu Dari sisi produktivitas kerja Jadi terganggu Gitu ya Kemudian banyak hal Yang tidak nyaman Karena kita terlalu sering Mengalami flu Nah pada kondisi Seperti itu Kita bisa memberikan Vaksin influenza Supaya Seseorang tersebut Tidak terlalu sering lagi Mengalami influenza Gitu Ini kan sedikit kecapean Flu Gitu ya Nah pada kondisi Seperti itu Kita boleh berikan Vaksin influenza Sangat sarankan Walaupun memang Penyakit itu bukan Penyakit yang Terlalu berat Gitu ya Tapi kalau cukup sering Ya bisa mengganggu Produktivitas Atau performance Kerja kita juga Oh begitu ya Ternyata flu pun Juga perlu vaksin Iya ada vaksinnya Kalau terlalu sering Flu Begitu Baik jadi ini Untuk orang dewasa Sendiri ini ada Berapa jenis vaksin Doktor Paling tidak itu Ada 8 jenis vaksin Yang disarankan Untuk dewasa Mulai dari Vaksin cacar Pernah dengar ya Mbak ya Vaksin cacar Jadi kalau Orang dewasa tersebut Bisa dipastikan Belum pernah Mengalami cacar air Kan kita sering ya Kalau anak-anak Cacar air Itu gak biasa ya Tapi kalau udah dewasa Cacar air Ya agak takut Gimana gitu ya Apalagi kalau Banyak munculnya Di wajah gitu ya Gimana caranya nanti Nah biasanya memang Sangat disarankan Orang dewasa tersebut Untuk mendapatkan Vaksin cacar Namanya vaksin cacar air Nah gunanya Supaya ketika Dia terpapar Virus cacar air tersebut Ya mungkin Dia tidak sampai terinfeksi Ataupun kalau terinfeksi Tidak terlalu berat Karena memang dari Hasil penelitian Cacar air yang diidap Oleh orang dewasa Itu biasanya Kondisinya jauh lebih berat Dibandingkan pada anak-anak Nah ruamnya Di kulitnya pun Agak lebih banyak munculnya Nah makanya Lebih besar-besar Ya lebih besar-besar Tentunya kalau besar Nanti bekasnya juga Akan besar ya Dan itu sulit Menghilangkannya Dalam waktu singkat Biasanya Makanya juga Sangat disarankan Untuk memberikan Vaksin cacar ya Kemudian tadi Vaksin influenza Yang saya sebutkan Vaksin influenza Itu boleh diberikan Pada orang dewasa Hampir semua orang dewasa Boleh diberikan Vaksin influenza Apalagi yang tadi Berisiko tadi ya Yang sering mengalami Flu gitu ya Kemudian Kadang-kadang Kita tahu Ini sekarang musimnya Lagi musim Yang tidak Apa namanya Musim pancaroba Jadi hujan Panas Itu ekstrim Cuacanya ya Nah pada kondisi Seperti itu juga Memudahkan kita Mengalami flu Biasanya Nah pada kondisi Seperti itu juga Kita boleh meminta Untuk diberikan Vaksin influenza Kemudian ada lagi Vaksin pneumonia Ya itu juga Untuk dewasa Terutama untuk Dewasa Dengan usia lanjut Yang tadi saya sampaikan Karena memang Pneumonia ini Sangat identik Dengan penyakit Orang tua Katanya ya Makanya Vaksin pneumokokus Atau vaksin pneumonia Itu disarankan Kemudian ada lagi Vaksin Untuk Ca-servix Tadi Vaksin HPV Namanya Kemudian ada Vaksin Terpanus dipteri DPT Itu juga ternyata Perlu diulang Apalagi ketika Kemarin beberapa tahun Yang lalu Kita sempat wabah ya Di negara Indonesia Ini DPT Nah itu Dewasa yang udah Pernahpun Ketika anak Atau bayinya Mendapatkan vaksin DPT Itu diminta Untuk Dibuster kembali Sehingga Kekebalan tubuh Atau imunitasnya Bisa meningkat kembali Kemudian ada Vaksin hepatitis A Vaksin hepatitis B Kemudian Vaksin MMR Juga ada Itu termasuk Vaksin-vaksin yang Dibutuhkan Untuk orang dewasa Kemudian Selain itu Ada juga Vaksin dewasa Yang anjuran Nah Kalau yang anjuran itu Biasanya sangat tergantung Pada beberapa keadaan Misalnya Terkait dengan Pekerjaannya Misalnya Pekerjaannya adalah Seorang petugas kesehatan Nah Kalau petugas kesehatan itu Tentu akan Banyak Berinteraksi dengan Pasien-pasien ya Nah kita gak tau tuh Pasiennya Kalau pasien pasti sakit ya Nah kita gak tau tuh Kondisi kesehatan Si petugasnya itu Mungkin gak Tidak akan selalu fit Nah Pada kondisi seperti itu Emang sangat disarankan Petugas kesehatan tersebut Untuk mendapatkan Vaksin tertentu Misalnya Vaksin hepatitis Vaksin cacar air Juga itu Merupakan vaksin yang anjuran Untuk petugas kesehatan Kemudian ada lagi Vaksin anjuran itu Ketika Seseorang dewasa itu Akan melakukan Bepergian ke luar negeri Nah selain Bepergian tadi Yang ke tanah suci Yang tadi Mendingitis yang wajib ya Juga ada beberapa negara Yang meminta Untuk Wisatawannya Mendapatkan Vaksin tertentu Beda negara Beda biasanya mintanya Itu ada listnya Kalau kita bisa lihat Sebenarnya di internet Kalau kita akan berkunjung Ke negara Amerika Selatan Misalnya itu Vaksin apa sih yang perlu Misalnya Vaksin yellow fever Nah itu juga wajib Kita dapatkan Sebelum kita Berangkat ke negara tersebut Jadi Yang pertama tadi Terkait dengan Pekerjaannya Kemudian terkait dengan Perjalanannya Misalnya ada Rencana perjalanan Ke luar negeri Kemudian ada lagi Vaksin Karena Rencana kehamilan Mungkin Nah itu juga Ada vaksin yang Perlu diberikan Jadi Vaksin untuk Ibu hamil ini Ada yang harus diberikan Sebelum dia hamil Ada yang bisa diberikan Pada saat dia hamil Nah yang sebelum dia hamil Itu misalnya Vaksin Cacar air Nah vaksin cacar air itu Wajib diberikan Pada ibu-ibu Yang berencana Untuk hamil Paling tidak Ketika kita berikan Vaksin cacar air tersebut Kehamilannya itu Bisa ditunda Paling tidak Satu bulan kemudian Gitu Karena ternyata Cacar air Kalau pada anak Atau kalau pada dewasa Yang tidak hamil Itu mungkin penyakit Yang Relatif ringan lah ya Itu cuma Paling menular saja Gitu ya Makanya kalau ada cacar air Biasanya suka takut ya Kita berinteraksi Tapi kalau pada ibu hamil Justru Sakit atau penyakit Cacar air ini Merupakan penyakit Yang sangat menakutkan Bukan menakutkan Untuk ibunya Tapi menurunkan Untuk janinnya Karena bahkan bisa Menyebabkan kematian Pada janin Atau paling tidak Bisa menyebabkan Cacat pada janinnya Nah jadi bisa dibayangkan Begitu berbahayanya ya Sakit cacar air Pada ibu hamil Tentunya Untuk itu tidak terjadi Ya Sebaiknya sebelum Vaksin Sebelum hamil Diberikan vaksin Baik Jadi ini sebenarnya Sepenting apa sih dokter Vaksin pada orang dewasa Dibandingkan dengan Anak-anak sudah pasti penting Untuk vaksin ya Betul orang dewasa ini Sepenting apa Apakah sama pentingnya Dengan vaksin pada anak Sebenarnya sama pentingnya Cuma kadang-kadang Kalau kebanyakan masyarakat Berpikir ya Namanya sudah dewasa Badannya sudah kuat Tidak perlu lah ya Diberikan vaksin segala Nah makanya Memang dipilihkan Untuk vaksin pada orang dewasa Ini adalah Vaksin-vaksin yang Bisa mencegah Penyakit yang berbahaya Seperti angker Sertifixen itu Berbahaya sekali ya Nah itu Makanya Bisa diberikan vaksin Kemudian yang Vaksin apalagi Meningitis juga pada dewasa Itu juga kena berbahayanya Jadi memang Sengaja dipilihkan Vaksin-vaksin yang pada dewasa Itu adalah vaksin Untuk penyakit yang Sangat berbahaya Yang kita Gak bisa beranggapan Itu hal yang sederhana Kalau kita berikan Pada orang dewasa Itu menjadi hal yang penting justru Jadi Ya kalau saya pribadi sih Bilangnya sama pentingnya ya Vaksin pada dewasa Dengan pada anak-anak tersebut Apalagi Kalau ada kondisi tertentu Yang memang Mengharuskan kita Mendapatkan vaksin tersebut Misalnya Seperti vaksin Meningitis Apakah hanya Ketika kita Akan berpergian Keluar negeri saja Atau Ketika kita Tidak kemana-mana pun Barangkali Apakah tetap perlu Gitu-gitu Oh iya Jadi kalau Khusus untuk Meningitis Memang tidak perlu Ketika kita Tidak berencana Untuk melakukan Perjalanan Ke Apa namanya Ke daerah Arab Saudi sana Memang tidak Disarankan Karena memang Terjadinya Infeksi oleh Meningitis tersebut Oleh Bakteri Nama Dia bakteri Neseria meningitis Nama bakterinya Jadi bakteri tersebut Memang Endemisnya Atau banyaknya Itu di daerah Arab sana Nah Sehingga Sehingga Kalau kita Berperlu Dian ke sana Tanpa dibekali Vaksin Meningitis Itu sangat Risiko Karena memang Di lingkungan Sekitarnya Akan sangat Banyak Kuman tersebut Sementara Kalau di Indonesia Tidak Makanya Sebenarnya Ada dua Tujuan diberikannya Vaksin Meningitis Yang pertama Ketika Dia akan Berangkat ke Arab Saudi Dia tidak Terinfeksi Selama Di sana Dan yang kedua Ketika dia kembali Ke Indonesia Dia tidak Bawa Kumannya Jadi tidak Menelari Orang-orang Yang ada Di tanah air Jadi Tadinya Dia hanya Terlokalisir Dia hanya Di daerah Tertentu Daerah Endemisnya Supaya Dia tidak Lebih luas Lagi Lokasi Penyebarannya Jadi memang Kalau vaksin Meningitis Tidak Disarankan Kalau kita Tidak Lakukan Perjalanan Ke Arab Saudi Begitu Jadi dokter Pada orang Dewasa Pemberian Vaksin Ini Apakah Ada Barangkali Orang Dewasa Yang sebenarnya Tidak Butuh Vaksin Dengan Mungkin Kondisi Tertentu Yang tubuhnya Sebenarnya Menolak Vaksin Itu Ada Itu Bisa Sangat Mungkin Terjadi Yang pertama Adalah Alergi Alergi Terhadap Vaksin Itu Biasanya Tidak Bisa Lagi Diberikan Vaksin Tapi Untuk Vaksin Tertentu Misalnya Katakan Vaksin Itu Vaksin HPV Yang Tidak Tiga Kali Kalau Tiga Kali Berarti Waktu Pemberian Yang pertama Kita Sudah Bisa Lihat Dia Alergi Apa Nggak Dengan Vaksin Tersebut Ternyata Pada Pemberian Pertama Dia Mengalami Reaksi Alergi Dengan Vaksin Tersebut Artinya Untuk Pemberian Yang kedua Dan ketiganya Tidak Bisa Dilanjutkan Terpaksan Tidak Dilanjutkan Jadi Itu Kondisi Menyebabkan Seseorang Tersebut Tidak Bisa Mendapatkan Vaksin Alergi Terhadap Komponen Vaksin Yang Kedua Dalam Kondisi Sehat Dewasa Sehat Jadi Tidak Menunggu Sakit Baru Divaksin Karena Memang Yang Diberikan Atau Disuntikan Dalam Tubuh Itu Adalah Mikroorganisme Sebenarnya Mikroorganisme Yang Sudah Dimatikan Atau Sudah Dilemahkan Pada Kondisi Tersebut Tentu Kita Butuh Kondisi Yang Fit Dulu Tubuhnya Supaya Bisa Menerima Kuman Yang Sudah Dilemahkan Tadi Sehingga Kita Bisa Membentuk Antibodinya Tapi Kalau Kondisi Kita Tidak Sedang Fit Justru Kita Jadi Sakit Ketika Kita Berikan Vaksin Yang Isinya Kuman Yang Sudah Dilemahkan Tadi Nah Kadang-kadang Itu Yang Sering Kali Di Masyarakat Seringnya Kurang Dipahami Artinya Kok Justru Anak Saya Setelah Diberikan Vaksin Malah Sakit Nah Perlu Lagi Dilihat Kembali Pada Saat Penyuntikan Vaksin Itu Kondisi Anaknya Bagaimana Apakah Sedang Kondisi Yang Fit Atau Tidak Sama Juga Dewasa Seperti Itu Nah Ada Yang Kita Sebut Sebagai Kondisi Namanya Immunocompromise Immunocompromise Itu Kondisi Dimana Sistem Kekebalan Tubuh Seseorang Tersebut Tidak Cukup Baik Nah Biasanya Dipucu Oleh Beberapa Penyakit Tentu Misalnya Yang Paling Mudah Itu Contohnya Adalah HIV Nah Pasien HIV Itu Sama Terkenal Dengan Penurunan Kekebalan Tubuh Nah Pada Pasien HIV Itu Kita Perlu Berhati-hati Untuk Memberikan Vaksin Apalagi Kalau Jenis Vaksin Vaksin Yang Berisi Kuman Yang Dilemahkan Kalau Vaksin Yang Berisi Kuman Yang Dimatikan Mungkin Masih Bisa Diberikan Kemudian Ada Kondisi Yang Bisa Melemahkan Daya Tahan Nah Itu Juga Bisa Memahkan Kondisi Kesehatan Kondisi Imunitas Nah Itu Juga Perlu Berhati-hati Untuk Pemberian Vaksin Pada Pasien Yang Seperti Itu Tapi Kalau Pasien Dalam Kondisi Yang Sehat Itu Boleh Diberikan Gak Ada Vaksin Yang Pantang Ibaratnya Tergantung Kondisi Kesehatan Baik Nanti Kita Lanjut Lagi Di Sesi Berikutnya Dokter Dian Dokter Semua Listener Kami Masih Terus Mengundang Anda Bergabung Bersama Kami Di Lentofon Di 32 8 76 Atau Anda Juga Bisa SMS Dan Whatsapp Di 08 11 757 10 18 Ada Dua Bingkisan Menarik Untuk Anda Semua Listener Yang Bergabung Bersama Kami Siang Ini Tetap Stay Jun Di 101.8 Smart Radio Pekan Baru Sisi Di Smart Healthy Bersama Dokter Dina Fauzia SPFK Dari Rumah Sakit Awal Pros Pekan Baru Dokter Fauzia Ini kan Tadi Sudah Dijelaskan Ada Jenis-jenis Vaksin Untuk Orang Dewasa Dan Jenis Vaksin Apa Yang Perlu Diberikan Pada Orang Dewasa Nah Ini Pencegahan Penyakit Yang Paling Besar Pengaruhnya Dari Pemberian Vaksin Ini Biasanya Pentingnya Untuk Penyakit Apa Aja Dokter Ya Mungkin Dari Yang Tadi Sudah Kita Bahas Untuk Jenis-jenis Vaksin Yang Direkomendasikan Untuk Orang Dewasa Penyakit Yang Bisa Dicegah Dengan Pemberian Vaksin Dewasa Yang Paling Terasa Sekarang Ini Kelihatannya Sudah Cukup Baik Kemahaman Masyarakat Mengenai Vaksin HPV Sudah Cukup Banyak Orang Dewasa Perempuan Yang Meminta Untuk Mendapatkan Vaksin Tersebut Kena Sudah Tahu Bahayanya Seperti Apa Kemudian Kalau Untuk Beberapa Penyakit Tentu Yang Juga Penyakit Yang Berat Sayangnya Sampai Saat Ini Belum Ada Vaksin Itu Juga Masih Ada Atau Mungkin Saya Boleh Cerita Beberapa Tahun Yang Lalu Kita Pernah Punya Vaksin Demam Berdarah Demam Berdarah Itu Penyakit Yang Masih Cukup Mengkhawatirkan Saat Ini Demam Berdarah Itu Negara Indonesia Itu Peringkat Dua Untuk Kasus Demam Berdarah Tertinggi Di Dunia Di Bawah Brazil Nah Makanya Sangat Senang Waktu Itu Kita Bisa Menemukan Vaksin Demam Berdarah Jadi Tapi Sayangnya Begitu Dia Sudah Dipasarkan Ternyata Vaksin Tersebut Tidak Boleh Lagi Digunakan Karena Tidak Tahu Ada Masalahnya Dimana Sehingga Vaksin Ditarik Kembali Itu Tidak Bisa Dipakai Lagi Sekarang Jadi Itu Yang Sangat Disayangkan Padahal Waktu Itu Untuk Menemukan Vaksin Demam Berdarah Itu Waktunya Panjang Itu Bisa Sampai Puluhan Tahun Tapi Begitu Dia Dipasarkan Masalahnya Dimana Dia Ditarik Kembali Entah Tidak Aman Atau Bagaimana Tapi Sejauh Ini Vaksin Yang Sudah Biasa Kita Gunakan Itu Vaksin Sudah Tahunan Bahkan Puluhan Tahun Kita Gunakan Jadi Sudah Terbukti Memang Aman Kemudian Kalau Untuk Penyakit Yang Masih Cukup Dilema Penyakit HIV Penyakit HIV Sampai Sari ini Kita Belum Temukan Vaksin Jadi Mungkin Penelitian Masih Terus Berjalan Para Ahli Untuk Terus Menemukan Vaksin Untuk Bisa Mencegah Penyakit HIV Tersebut Kenapa Penyakit Mematikan Mungkin Masih Banyak Penyakit Penyakit Yang Lain Masih Dalam Tahap Diteriti Nah Kemudian Untuk Pemberian Vaksin Pada Orang Dewasa Apakah Waktu Pemberian Ini Disesuaikan Dengan Jenis Vaksin Iya Betul Ada Itu Sebenarnya Bisa Dilihat Jadi Kalau Misalnya Pasien Atau Kita Menginginkan Vaksin Tersebut Itu Bisa Dilihat Di Internet Jadwal Kapan Artinya Ketika Ini Dosis Pertama Diberikan Kapan Lagi Mesti Diberikan Biasanya Beberapa Vaksin Itu Mesti Diberikan Tiga Dosis Booster Jadi Umumnya Jedanya Adalah Satu Bulan Antara Vaksin Yang Pemberian Pertama Kepemberian Kedua Dan Seterusnya Ada Vaksin Yang Diulang Setiap Tahun Ada Yang Seperti Vaksin Influenza Itu Tidak Perlu Dibuster Sampai Tiga Kali Yang Secara Berturut Jedah Satu Bulan Itu Tapi Vaksin Influenza Biasanya Kita Sarankan Untuk Diulang Setahun Sekali Pada Orang Yang Memang Butuhkan Kalau Vaksin Meningitis Juga Tidak Perlu Diulang Sampai Tiga Kali Pemberian Tadi Cukup Diberikan Satu Kali Dia Akan Bertahan Selama Tiga Tahun Sekarang Naik Haji Tahun Depan Mau Engrok Tidak Perlu Vaksin Meningitis Dia Akan Bertahan Selama Tiga Tahun Kalau Sudah Lewat Memang Perlu Diberikan Vaksin Meningitis Ulangan Jadi Sangat Tergantung Jenis Vaksin Baik Nanti Kalau Ini Dokter Tadi Kan Ada Vaksin Vaksin Yang Belum Ditemukan Untuk Penyakit Tertentu Nah Tapi Apakah Ini Dokter Ada Tidak Ketika Dalam Kondisi Penyakit Tertentu Ataupun Penyakit Tentu Sosialisasi Yang Diberikan Begitu Supaya Orang Dewasa Juga Sadar Akan Pentingnya Vaksin Seperti Itu Biasanya Ketuturan Saya Di Awal Biasanya Kami Suka Menyelenggarakan Seminar Awam Pada Masyarakat Nah Disitu Juga Salah Satu Materi Yang Kami Sampaikan Adalah Vaksin Pada Orang Dewasa Jadi Orang Dewasa Yang Mana Yang Perlu Mendapatkan Vaksin Jadi Mungkin Sekarang Di Awal Bros Pemberian Vaksin Pada Dewasa Ini Sudah Sangat Digiatkan Jadi Kita Sudah Sangat Sering Melakukan Sosialisasi Pada Para Pengunjung Di Sana Kemudian Yang Agak Berbeda Juga Vaksin Meningitis Meningitis Sudah Sudah Bisa Didapatkan Di Awal Bros Juga Kalau Dulu Hanya Instansi Pemerintah Yang Bisa Memberikan Vaksin Meningitis Tapi Mulai Tahun Ini Awal Bros Sudah Bekerja Dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Panbaru Untuk Bisa Mendapatkan Vaksin Meningitis Di Awal Bros Saja Jadi Biasanya Kita Gabungkan Dengan Vaksin Vaksin Lain Yang Memang Diperlukan Vaksin Itu Vaksin Untuk Jemaah Haji Umroh Kemudian Vaksin HPV Itu Sudah Cukup Tinggi Itu Permintaannya Kemudian Vaksin Apalagi Penemokokus Yang Pada Orang Orang Tua Yang Memang Anaknya Tahu Betul Orang Tuanya Gampang Sakit Nah Itu Dia Berikan Biasanya Tapi Untuk Yang Lain Biasanya Sangat Tergantung Kasus Artinya Kalau Sedang Merbak Masalahnya Kita Banyak Permintaannya Kayak Sekarang Kasus Hepatitis A Di beberapa Daerah Di Jawa Jadi KLB Berimbas Juga Ke Daerah Ke Pekan Baru Ternyata Permintaan Hepatitis A Sudah Dikat Ternyata Masyarakat Berpikir Lebih baik Saya Dapatkan Vaksin Daripada Nanti Saya Tertular Penyakit Tersebut Atau Dulu DPT Dua Tahun Yang Lalu Sempat KLB Dewasa Banyak Mencari Vaksin Tersebut Biasanya Kalau Dewasa Itu Kalau Dia Mau Berkunjung Keluar Negeri Atau Mau Umroh Atau Memang Sudah Ada KLB Ada Kasus Dulu Baru Dia Termotivasi Untuk Mendapatkan Vaksin Atau Imunisasinya Tapi Kita Perlu Sosialisasi Yang Terus Menerus Kepada Masyarakat Ternyata Untuk Penyakit Penyakit Tentu Bisa Dicegah Atau Dikurangi Keparahannya Dengan Menikah Apakah Adut Vaksin Tertentu Sebelum Mereka Menikah Kalau Untuk Menikah Sebenarnya Tidak ada Rekomendasi Khusus Vaksin Yang Dibutuhkan Memang Yang Dibutuhkan Itu Yang Tadi Saya Sebutkan Di Awal Vaksin Yang Dibutuhkan Pada Ibu Yang Berencana Untuk Hamil Nah Kalau Untuk Menikah Sebenarnya Tidak ada Hal Khususus Kecuali Yang Vaksin HPV Itu Justru Tidak Sebelum Menikah Justru Lebih Awal Lagi Kita Sarankan Pada Remajanya Karena Kita Tidak Tau Remaja Sekarang Pergaulannya Seperti Apa Karena Memang Yang Diinginkan Itu Sebelum Kontak Pertama Seksual Dia Sudah Mendapatkan Vaksin HPV Tersebut Walaupun Memang Yakin Tidak Ada Risiko Ketika Dia Remaja Mungkin Pada Saat Dia Menikah Boleh Diberikan Baik Nanti Kita Lanjut Lagi Di Sesi Berikutnya Dan Semua Listener Kita Akan Nambung Setelah Jadah Berikut Ini Dan Tetap Stay Jundi 101.8 Semua Teride Apakan Baru Bersama Dr. Dina Fauzia SPFK Dari Rumah Sakit Awal Bros Kita Mengelas Mengenai Apakah Orang Dewasa Butuh Vaksin Nah Tadi Sudah Banyak Sekali Pemaparan Yang Disampaikan Dina Dan Kali Ini Kita Baca Dulu SMS Dari Small Listener Whatsapp Dari Small Listener Yang Sudah Masuk Bersama Keras Yang Ini Ada Ibu Sara Ibu Sara Ina Di Harapan Raya Mengenai Kehalalan Vaksin Ini Bagaimana Dokter Sebenarnya Tentang Kehalalan Vaksin Ini Merupakan Pertanyaan Yang Sering Menjadi Salah Satu Sebabnya Kenapa Masyarakat Masih Khawatir Untuk Mendapatkan Vaksin Tersebut Memang Di Negara Kita Belum Mewajibkan Untuk Seluruh Obat Termasuk Vaksin Untuk Mendapatkan Logo Kehalalan Apakah Ini Terkait Dengan Kemampuan Dari Negara Kita Untuk Bisa Review Semua Produk Obat Vaksin Mengenai Kehalal Tapi Sudah Ada Wajiban Dari Pemerintah Untuk Meminta Dari Produsen Obat Untuk Mencantumkan Dikemasan Obat Tersebut Ketika Dia Memang Mengandung Komponen Yang Tidak Halal Termasuk Vaksin Dan Sudah Ada Vaksin Yang Memang Mencantumkan Bahwa Dia Memiliki Komponen Yang Tidak Halal Dan Itu Tidak Semua Vaksin Akhirnya Kalau Vaksin Yang Tidak Mencantumkan Kita Bisa Artikan Vaksin Tersebut Tidak Mengandung Komponen Yang Tidak Halal Karena Yang Mengandung Komponen Yang Tidak Halal Sudah Diminta Untuk Mencantumkannya Tapi Memang Belum Juga Kita Bisa Melihat Logo Halal Di Vaksin Yang Tidak Mengandung Komponen Yang Tidak Halal Tadi Mungkin Harapannya Masyarakat Seperti Itu Jadi Kalau Ada Yang Menyebutkan Komponen Yang Tidak Halal Di Vaksin Tersebut Justru Vaksin Yang Tidak Menyebutkan Tadi Berani Juga Melampirkan Logo Kehalalannya Itu Mungkin Kita Terus Nanti Akan Mendorong Masyarakat Kalau Banyak Yang Meminta Tentunya Akan Menjadi Perhatian Bagi Pemerintah Untuk Bisa Mewujudkan Hal Tersebut Tapi Untuk Sementara Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Bahwa Vaksin Yang Mengandung Komponen Yang Tidak Halal Itu Sudah Mencantumkan Di Kemasan Vaksin Bahwa Dia Memang Mengandung Komponen Yang Tidak Halal Dan Itu Ketika Pasien Ataupun Masyarakat Akan Meminta Vaksin Itu Boleh Lihat Kemasannya Jadi Sebelum Dia Diberikan Boleh Meminta Pada Dokter Boleh Saya Lihat Tidak Halal Pasien Berhak Menolak Tapi Kalau Tidak Tercantum Artinya Kita Bisa Asumsikan Itu Tidak Mengandung Komponen Yang Tidak Halal Artinya Itu Aman Begitu Jadi Kembali Lagi Ke Pasien Ya Betul Baik Dokter Ini Sebelum Kita Closing Barangkali Ada Closing Statement Dari Dokter Ataupun Himbawan Kepada Semua Listener Tentang Pentingnya Vaksin Bagi Orang Dewasa Jadi Tadi Kita Udah Ulas Banyak Mengenai Pentingnya Vaksin Pada Orang Dewasa Jadi Ternyata Pemberian Vaksin Pada Orang Dewasa Tersebut Tidak Kalah Pentingnya Seperti Pemberian Vaksin Pada Bayi Dan Anak Anak Karena Memang Sebagian Besar Penyakit Yang Berbahaya Itu Dapat Dicegah Dengan Pemberian Vaksin Pada Orang Dewasa Yang Pertama Kemudian Yang Perlu Juga Diperhatikan Adalah Ada Kondisi Kondisi Tertentu Yang Memang Sangat Direkomendasikan Untuk Pemberian Vaksin Pada Orang Dewasa Tadi Sudah Disampaikan Misalnya Pada Persiapan Kehamilan Kemudian Pada Rencana Pemberian Keluar Negeri Misalnya Atau Terkait Dengan Pekerjaannya Itu Menjadi Salah Beberapa Hal Yang Menjadi Rekomendasi Untuk Pemberian Vaksin Pada Orang Dewasa Kemudian Kondisi Yang Tidak Memperbolehkan Vaksin Pada Orang Dewasa Secara Umum Hampir Tidak Ada Kecuali Yang Tadi Alergi Atau Dia Sedang Hamil Karena Memang Ada Sebagian Besar Vaksin Yang Tidak Boleh Diberikan Pada Kondisi Sedang Hamil Pada Kondisi Yang Lain Tidak Ada Masalah Memberi Vaksin Pada Orang Dewasa Kemudian Mungkin Terakhir Artinya Dia Tidak Merupakan Produk Palsu Nah Itu Menjadi PR Di Negara Kita Sempat 10 Tahun Yang Lalu Sempat Marak Itu Kasus Vaksin Palsu Jadi Mesti Berhati Hati Mendapatkan Vaksin Tersebut Paling Tidak Kita Meminta Vaksin Tersebut Dari Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Resmi Jadi Jangan Mudah Tergiur Ada Yang Murah Atau Mungkin Door To Door Itu Juga Berhati Jadi Sebaiknya Di rumah Sakit Atau Di Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Sudah Resmi Dan Memang Bisa Dipastikan Kalau Sarana Pelayanan Kesehatan Yang Resmi Tersebut Dia Mendapatkan Atau Membeli Vaksin Tersebut Dari Distributor Resminya Jadi Mungkin Risiko Untuk Terjadinya Vaksin Palsu Itu Bisa Di Eliminir Nah Itu Yang Berikutnya Kemudian Terakhir Untuk Mendapatkan Vaksin Pada Orang Dewasa Ini Sebagian Besar Itu Bisa Didapatkan Di Rumah Sakit Awal Peros Pekan Baru Dan Yang Paling Penting Lagi Mulai Tahun Ini Vaksin Meningitis Itu Sudah Bisa Didapatkan Di Rumah Sakit Awal Peros Pekan Baru Saat Ini Satu-satunya Rumah Sakit Yang Sudah Bekerja Sama Dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Untuk Sudah Bisa Memberikan Vaksin Meningitis Pada Calon Jemaah Umroh Sekaligus Mendapatkan Buku kuningnya Atau Katu kuningnya Jadi Sudah Punya Pilihan Bisa Ke Rumah Ke Awal Peros Atau KKP Atau Kantor Kesehatan Pelabuhan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Simpulkan Dari Diskusi Kita Bermanfaat Bagi Masyarakat Peros Terima Kasih Atas Kehadirannya Dokter Dina VJSP FK Yang Sudah Memberikan Banyak Pengetahuan Mengenai Vaksin Bagi Orang Dewasa Terutama Dan Untuk Anda Semua Listener Tadi Sudah Dijelaskan Dan Semoga Ini Dapat Bermanfaat Bagi Kita Dan Terima Kasih Beragam Program Menarik Lain Yang Akan Kami Hadirkan Hingga Malam Hari Nanti Saya Dina Zain Undur Diri Terima Kasih Dokter Dina Atas Kehadirannya Sampai jumpa Dan Tetap Station Di 101,8 Spot Radio Pekanbaru